Kemarahan tampak di Aman setelah kelompok negara Islam Irak dan Surya, ISIS, berilis rekaman pembakaran hidup-hidup pilot Yordania. Yordania langsung menghukum mati dua tersangka teroris asal Irak, termasuk seorang perempuan yang tadinya akan ditukar dengan sang pilot. Pada saat ini, ini berlipat pada grup seperti ISIS. Maksudku adalah bahwa ini hanya akan berlipat untuk menikmati ISIS dalam keadaan komunitas internasional. Yordania termasuk negara koalisi yang terlibat serangan udara terhadap ISIS. Pesmerga, Kurdi termasuk pasukan yang memimpin serangan darat terhadap ISIS di saat militer Amerika dan sekutu-sekutunya menggempur dari udara. Serangan gabungan seperti ini terbukti efektif di tempat-tempat seperti Kobani, kota di perbatasan Suriah dengan Turki. Setelah dikepung ISIS selama sekitar empat bulan, kota ini akhirnya dibebaskan oleh Pesmerga, Kurdi. Meski lebih dari seribu anggota ISIS diperkirakan tewas akibat serangan udara ke Kobani, kelompok ini bertekad terus menyerang kota tersebut. Menurut analis, Kobani tetap menjadi sasaran karena dengan penguasaan atas kota ini, ISIS bisa menguasai wilayah Irak dan Suriah Utara hingga perbatasan Turki. Meski demikian, Kobani dinilai lebih merupakan sasaran simbolis, bukan strategis. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA.